The spirit of Indonesia Smart FM presents Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gwi From Akademia Education and Training Bagi mereka yang exciting menyambut segala tantangan begitu ya melatap sebuah tantangan biasanya mereka akan sudah punya coret-coretan bikin plan panjang, plan pendek dan turun-turun tetapi akan berbeda dengan mereka yang selalu menganggap aduh ini susah gitu ya gimana dong gitu kan tahun depan juga pasti jauh lebih susah dibandingkan tahun ini apalagi kita juga sudah membaca berita ya di Eropa dan negara-negara lain mungkin ya yang jauh dari Indonesia itu mengalami fase gelombang ketiga dari pandemi COVID-19 terus ngapain lah ngapain kita mesti bikin rencana-rencana yang bagus-bagus nanti juga berubah wait tunggu dulu ya kita penting banget membuat goals yang bisa kita capai tapi itu semuanya tidak akan berarti kalau kita tidak exciting selamat pagi Smart Business Talk dan juga sahabat yang bergabung kami berharap pagi hari ini Anda akan sangat exciting gitu ya karena kita akan membahas tema yang keren banget proven steps to set exciting goals saya sudah bersama-sama dengan Mr. Exciting ada Mr. James Gui selamat pagi Pak James selamat pagi Allah selamat pagi Smart Listeners yes exciting sekali ya bukan hanya untuk tahun tahun 2022 tapi exciting untuk Smart Business Outlook minggu depan bukan minggu depan tapi besok besoknya iya iya bener loh besok loh tuh kan sampai lupa tanggal sampai lupa tanggal asik besok kalau minggu depan itu yang perjalanan kita amin gitu ya baik Pak James ngomongin soal bikin steps yang proven ya terus kemudian kita menatapnya dengan exciting gitu ini barangkali kalau dibilang suruh exciting aduh Pak James kayaknya saya sudah gak punya energi gitu ya tapi gini deh kenapa sih kita selalu diingatkan penting untuk membuat goals toh kayaknya hidup udah berjalan gitu gitu loh udah kayak apa ya ordinary gitu loh Pak James silahkan Pak James nah justru pasti seperti Allah bilang ya kalau gak ada goals hidup itu sudah bisa jalan seperti biasa seperti ordinary seperti normal jadi kalau kita tanpa goals kita jalani hidup seperti ordinary dan normal ya akhir tahun depan gini-gini aja sih ya setiap tahun juga gini-gini aja karena tidak ada kemajuan tidak ada level up ya tidak ada upgradingnya ya tidak ada upgradingnya oke dan tadi luang ya Allah juga bilang untuk apa sih ya gak gak exciting lah gitu ya justru sudah udah capek lah gak bisa exciting justru goals yang exciting itu menggairahkan kita tanpa ada goals yang exciting itu justru kita kekurangan energi kita kehabisan kita gak punya energi kan gak ada sesuatu yang menggairahkan gitu loh jadi maka dari itu itu pentingnya satu punya goals ya dan kedua goalsnya exciting supaya sepanjang tahun 2022 kita kerjakan sesuatu itu dengan tujuan yang lebih jelas ya bukan hanya semata-mata apa yang mau dicapai tapi kenapa pentingnya kita capai itu ya tujuan yang lebih jelas dan tujuan yang lebih jelas ini justru menggairahkan kita for example ya kita mau pergi satu destinasi katakan dari sini kita mau berlibur ke puncak lah katakan ya kalau saya jauh-jauh katakan ke puncak oke ya dan dari sini ke puncak kan kita harus buat planningnya berangkat jam berapa mau bawa siapa aja mau ikut ya mau bawa bekal seperti apa nah nanti dari sini ke puncak dimana kita stop checkpointnya untuk sarapan atau disana ada bubur yang enak tuh nah perjalanan ini menuju ke puncak ini kan yang bikin exciting dan kita sudah expect nanti kalau sudah di puncak kita akan pergi ke sana view-nya bagus banget kita akan kumpul dengan teman-teman SMA oh disana bakalan seru nah itu yang buat exciting kan betul cuma kalau tidak ada perencana ke puncak bolak-balik di Jakarta gitu-gitu aja gitu-gitu aja ya pasti gak exciting gitu loh jadi tujuan itu yang membuatnya exciting oke jadi tujuan yang exciting itu adalah ketika kita jelas ya Pak James ya kita mau ngapain lalu kemudian itu di prosesnya perjalanannya nah ini sebentar sebelum kita jembat kenapa justru Pak James memberikan highlight ya itu kepada proses atau juga perjalanannya seringkali kita menganggap bahwa yang exciting itu atau yang kalau sekarang ya kita ada di era yang semuanya ingin serba cepat gitu kan karena semuanya menatap kepada smartphone begitu ya yang begitu di-swip udah selesai di-swip udah selesai tapi kalau Pak James mengatakan menggambarkannya sebuah perjalanan ini kan ada proses gitu nah gimana bisa enjoy dan menikmati proses yang kayaknya itu akan memakan waktu dan sebagainya Pak James saya lihat begini Ola ada goals atau tanpa goals kita sama-sama akan lewatin tahun 2022 kok betul? siapa? hari demi hari ada goals tanpa goals nggak ada yang duluan ya nggak ada yang duluan sampai kedua-dua gitu ya betul ya kan jadi ada goals tanpa goals kita tetap harus lewatin 365 hari nah dengan ada goals moga-moga setelah 365 hari ada sesuatu yang lebih signifikan yang bisa kita capaikan ya pencapaian dalam goals itu ada dua manfaat buat saya ya satu adalah apa yang kita capai ya tapi kedua adalah dalam proses pencapaian itu kita jadi lebih keterampil ya jadi lebih pengetahuannya jadi tambah networknya kenalan lebih banyak dan sebagainya kita become kita not only get what we target to but we become more skillful more knowledgeable ya more friends gitu kan kita menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya gitu nah itu buat saya itu yang lebih penting oke baik Pak James nanti kita akan bahas dan kita menggali bagaimana caranya kita membuat goals yang artinya bukan cuman jelas terukur tapi tadi tuh ya menggairahkan tadi begitu kita akan sambung nanti di part yang berikutnya oke dan juga sahabat yang bergabung tetaplah bersama dengan kami di dalam Smart Business Talk di kesempatan pagi hari ini kami membahas mengenai proven steps to set exciting goals for 2022 thank you Smart Business Talk Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training ingin karyawan atau agent-agent Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agent-agent Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi MLM properti perbankan dan sektor-sektor industri lainnya waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda untuk mengundang James Gui dalam training online hubungi Haryanto di 0815 8910 816 sekali lagi di 0815 8910 816 oke pendengar hujan besar baru saja dimulai pendengar gegap gempita petir menyambar dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras iya mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan terus mengalir mencari renggangan tidak berhasil lanjut bermanufur ke arah dap masih belum menemukan retakan pendengar masih dengan semangat badai kini mereka lanjut turun ke arah tembok tembok iya tembok gagal pendengar usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil Nippon Elastex 3 in 1 cat dasar cat anti bocor cat akhir dalam satu kaleng dengan teknologi hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok lindungi rumah secara maksimal dan praktis wah sudah 23 November gimana smart listener sudah daftar belum untuk smart business outlook yang akan dilaksanakan 24 hingga 25 November keynote speakernya Sandiaga Uno dan menghadirkan ada banyak sekali narasumber seperti Aviliani Tung Desa Muaringin James Gwi Sili Agung Wasesa Yusuf Hadi dan Arto Biantoro yuk buruan segera daftar tinggal satu hari lagi whatsapp ke 0813 3250 3717 0813 3250 3717 sekali lagi ya 0813 3250 3717 Smart Business Outlook 2022 didukung BCA PT Bank Sentral Asia TBK senantiasa di sisi Anda BNI Life hadirkan solusi berikan proteksi Easy Life BNI Life Samco Pharma dedicated to your better life 95.9 Smart FM Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gwi from Akademia Education and Training Smart Business Talk dan juga sahabat yang bergabung kalau Anda bertemu dengan Mr. James Gwi gitu ya atau ikutan kelas seminarnya atau kelas apapun deh gitu ya bersama Pak James itu kayaknya kita dari pertama sampai selesai gitu itu gak habis-habis loh energi excitingnya gitu ya jadi sebenarnya kalau kita boleh bertanya kepada Pak James itu sebenarnya energi dari mana sih Pak James gitu kan makannya apa sih gitu ya nah Smart Business Talk besok itu Pak James akan menjadi salah satu pembicara ya di dalam Smart Business Outlook yang diadakan oleh Smart FM temanya adalah penguatan ekonomi digital ya di masa next normal sudah ada nih transformasi digitalnya sudah disundul oleh pandemi COVID-19 tapi penguatannya mesti gimana dong gitu ya ini bagian dari upaya kami merawat harapan so buat Anda yang belum terdaftar ya segera daftar karena khawatir Anda gak ke bagian tempat lagi karena kuotanya memang dibatasi silahkan Anda bisa WhatsApp ke 08133 0250 3717 0813 3250 3717 Pak James kita sambung ngomongin soal goals ini saya selalu menarik ya bicara tentang apa kita bahas mengenai goals itu gitu tapi kira-kira kalau kita bicara ciri-ciri ya karakteristik tipe-tipe kalau pemain bola yang kayak gimana sih Pak James yang bisa menangkan udah ketahuan tuh nah kalau goals yang kira-kira akan bisa tercapai di 2022 itu yang kayak gimana Pak James mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan silahkan oke nah kalau kita mau bahas tentang goals ya goal itu adalah katakanlah ya goal itu adalah masing-masing pertandingan tetapi di dalam satu musim gitu loh ya di dalam satu musim kan tergantung jumlah timnya bisa terdiri dari 20 pertandingan ya sepanjang satu musim oke ya nah satu satu musim itu bisa dibilang oke let's say ya what what do you want to achieve three years five years atau ten years from now oke ya jadi kita harus bayangin ini tiga tahun dari hari ini kondisi kita seperti apa sih pribadi maupun perusahaan karena goals itu bisa goals perusahaan goals pribadi betul ya oke jadi tergantung apa goals yang Anda mau capai mau tentukan set your three years five years ten years kalau ten years terlalu lama five years kalau five years terlalu lama ya three years oke ya tiga tahun dari sekarang apa yang mau Anda capai kondisi Anda mau seperti apa hasilnya mau seperti apa oke nah berdasarkan tiga tahun dari hari ini kalau semua jalan dengan lancar ini loh yang sudah saya capai ini loh kondisi saya nah agar supaya tiga tahun kelak ini akan tercapai setiap tahun dari sekarang apa yang harus saya capai setiap tahun dari sekarang apa goal saya tahun 2022 2023 2024 sehingga at the end of 2024 setelah tiga tahun ini loh benar-benar terwujud betul kan ya jadi so goals itu adalah setiap tahun apa yang mau kita capai supaya ujung-ujung itu yang kita cita-citakan terwujud gitu nah nah karena yang tiga tahun itu kita excited banget kalau saya bisa capai itu keren banget loh itu keren banget loh nah maka maka dari itu setiap tahun itu goalsnya justru sedikit demi sedikit langkah demi langkah menuju ke hasil itu yang exciting kan dan karena tujuannya exciting setiap tahap dalam perjalanannya kan kita akan jadi excited betul karena kita sudah satu langkah lebih mendekati final tujuannya kan ya itu dia ya so goals yang exciting itu adalah step by step apa yang saya bisa capai langkah demi langkah dan setiap langkah itu buat-bawa saya lebih dekat ke hasil yang saya inginkan nah itu kan perjalanan yang sangat exciting kan nah justru kalau tidak ada goals terus perjalanannya terkesan rutin kan kenapa terkesan ordinary ya bolak-balik gitu-gitu aja membosankan karena gak ada sesuatu yang exciting yang bisa kita capai gitu ya ya jadi bener juga sih Pak James kalau kita tahu stepnya gitu ya clear A-nya apa langkah B-nya apa itu akan membuat kita exciting kalau gitu apa kesalahan yang Pak James temukan yang yang ketika misalkan datang ke Bapak berkonsultasi dan sebagainya ketika mereka setting goals itu apa gitu apa terlalu indah gitu terlalu besar tapi kemudian step by stepnya itu gak terukur dan gak bisa disebut coba itu langkahnya kira-kira kalau menurut kamu kayak gimana gitu ya untuk mencapai itu ya gitu Pak James pokoknya ya gitu apakah itu salah satu kesalahan yang seringkali muncul Pak James yes persis persis olah ya banyak orang satu tidak tahu bagaimana cara set goalsnya ya kedua set goalsnya mungkin sesuatu yang terlalu tinggi terlalu muluk-muluk sampai lihat aja udah serem ya atau justru terlalu simple terlalu kecil sehingga tidak ada gairahnya ya goals itu smart listeners itu banyak orang sudah tahu dan ini sudah umum sekali ya orang bilang setting goalsnya harus smart ya seperti smart FM smart ya smart itu cerdas ya smart itu singkatan singkatan untuk apa smart itu adalah spesifik spesifik ya smart itu adalah spesifik ya nah maka dari itu orang bilang goalnya apa apa yang kamu mau capai oh saya mau lebih sukses oke saya mau lebih bahagia nah yang gitu-gitu kan gak spesifik ya kan bagaimana kita ukur sukses saya mau lebih sehat gimana kita ukur sehat betul kan ya nah jadi harus spesifik ya apa yang dimaksud sukses oke apa yang dimaksud sukses apa yang dimaksud sehat ya apakah yang dimaksud sehat bisa lari marathon itu sehat apakah yang dimaksud sehat lari setengah marathon itu sehat apakah yang dimaksud sehat panjat tangga sepuk lima lantai gak terbengah-bengah itu sehat betul yang dimaksud sehat apa itu spesifik itu adalah maraton setengah maraton itu spesifik panjat tangga itu spesifik tensi darah itu spesifik gula darah itu spesifik jadi smart itu unsurnya satu spesifik saya mau tahun 2022 saya lebih sukses bagaimana kita ukur sukses dan smart smart M itu adalah measurable, harus bisa diukur maka mungkin sehat kalau sehat katakan tensinya berapa angkanya gula darah berapa angkanya panjat tangga, lima lantai itu angkanya maraton, lari setengah maraton 20 km, itu kan ada angkanya harus bisa diukur baru kita tahu capai atau tidak capai on track atau tidak on track A itu achievable achievable itu adalah sesuatu yang tidak terlalu muluk-muluk achievable dan R itu realistik yang tidak realistik itu adalah saya mau tumbuh tangan ketiga itu kan tidak realistik sama sekali tapi achievable dan realistik nanti bisa kita bahas dan T itu adalah time ada batas waktunya kapan ini harus tercapai ini spesifik ini yang measurable ini kapan harus kita capai dan smart listeners dan olah yang menarik adalah yang menarik adalah semakin tinggi kemampuan kita semakin kita ajak kerjasama dengan orang-orang yang lebih capable daripada kita semakin sesuatu yang tadinya tidak realistik akan jadi realistik oke semakin kita kemampuan kita meningkat semakin kita belajar cara yang baru semakin kita rangkul orang yang lebih hebat dan lebih kompiten daripada kita semakin T waktunya jadi lebih singkat oke ya nah itu yang menarik jadi T itu bisa dipersingkatkan oke achievable dan realistic itu kalau saya misalnya kalau saya misalnya ya satu hari mungkin tidak bisa menghasilkan satu miliar oke tapi ada orang yang capability-nya lebih tinggi daripada saya satu hari bisa menghasilkan satu miliar betul jadi what is realistic for me what is realistic for that guy is not realistic for me ya padahal satu miliar dalam satu hari itu achievable cuma buat saya tidak realistic karena capability saya belum sampai ke sana itu aja sih begitu capability saya meningkat atau saya kerjasama dengan orang itu saya bisa capai satu miliar dalam satu hari kok gitu loh oke so itu smart dan dengan smart aja kita utak-atik sudah kurang lebih bisa ketemu caranya oke baik Pak Jems tadi yang sering kan ini dibahas ya soal goals yang smart tadi begitu tapi kadang-kadang memang dalam aplikasinya begitu banyak excuse ya dari kita untuk mengatakan bahwa ah ini ah ini ah ini gitu ya Pak Jems nanti kita bahas di sesi berikutnya bagaimana sih strateginya supaya kemudian kita bisa mengeliminasi itu excuse-excuse yang seringkali akhirnya membuat biasanya sih di Desember sampai Januari itu semangatnya masih semangat coke atau semangat soda gitu ya begitu udah Februari udah agak turun Maret April apalagi Mei apalagi nah dari pengalamannya Pak Jems nanti boleh dibantu gitu ya sosok-sosok atau ciri-ciri orang yang memang itu bisa menjaga konsistensi gitu loh terus gitu ya sampai sampai akhir gitu ya sampai akhir tahun atau finish itu bener-bener yang strong finish ya baik Pak Jems kita sambung nanti untuk sesi yang berikutnya Smart Senang kalau ada di antara Anda yang mau bertanya terkait topik kami proven steps to set exciting goals for 2022 silahkan Anda boleh akses kami melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 nanti juga di Youtube di kanal Smart FM atau di Facebook karena kami juga sedang live di sana kami jadi sesaat tetap bersama kami Smart Business Talk Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training Ingin karyawan atau agent-agent Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agent-agent Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi MLM properti perbankan dan sektor-sektor industri lainnya waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda untuk mengundang James Gui dalam training online hubungi Haryanto di 0815 8910 816 sekali lagi di 0815 89 10 816 816 wih cafe makin rame ini bro ini berkat bantuanmu juga kan thanks ya bro eh tahun depan rencanaku sih pengen buka cabang bro keren tuh bro kalau gitu dari sekarang sedos investasi lah bro tau aja pikiranku Sam nah kayaknya aku pilih emas logam mulia gitu hmm logam mulia oke juga tuh bro eh tapi harus hati-hati bro gini hari banyak investasi bodong tapi dimana yang aman beli logam mulia gak pake tipu-tipu ya haha jangan kudet dong bro yang aman beli di antam aja bro transaksinya bisa online gak perlu ngantri bisa dikirim lagi itu betul transaksi emas antam LM mudah banget melalui www.logamulia.com emas juga dapat dikirim atau diambil ke butik emas antam LM di Graha Dipta Pulau Gadung Jalan Pemuda Nomor 1 Gedung Aneka Tambang Lantai 1 Jalan Legend TB Simatupang Mall Ambasador Lantai Dasar Nomor 12 atau Kemenara Ravindo Lantai Dasar Jalan Kebun Sirih Raya Nomor 75 Menteng bisa juga hubungi call center antam LM 0804-138888 tidak perlu antri lama emasmu bisa dibawa pulang jangan tunda investasi emasmu transaksi lebih cepat dan mudah hanya di logamulia.com berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet agar tidak macet saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network Bersama Smart FM Network produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal dipercaya dan dipilih masyarakat promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas program-program berkualitas dan inspiratif kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021-638-74090 Smart FM Network Group of Radio Kompas Geramedia Smart FM Business and Inspiration Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training Smart Business Outlook 2022 kalau ini sesuatu yang bagus saya nggak mau ragu-ragu menawarkannya kepada Anda jangan sampai Anda nggak kebagian informasi ini Smart Business Outlook yang diselenggarakan oleh Smart FM ini sudah yang sekian kali dan penyelenggaraannya di tahun ini kembali kami adakan melalui Zoom karena masih berjaga-jaga untuk terjadinya gelombang yang ketiga dan Anda bisa mengikuti acara ini dengan harga yang sangat-sangat-sangat boleh saya bilang ini proven banget 200 ribu untuk dua hari dan Anda bisa mendapatkan banyak banget insight dari deretan narasumber yang super keren ada Pak James Gui ada Pak Tung Buah Filiani ada Pak Sili Pak Yusuf Hadi terus kemudian ada Arto Biantoro dan sebagainya so silahkan buat Anda yang ingin bergabung di acara besok temanya adalah penguatan ekonomi digital di masa next normal silahkan Anda bisa WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi lengkapnya di 0813 3253 717 sekali lagi di 0813 3253 717 yang menarik Pak James jadi kan buat 50 pendaftar pertama itu akan mendapatkan buku terbitan Gramedia jadi sudah sampai ratusan pun masih masih banyak yang kayaknya jadi marah kenapa saya nggak dapat yang 50 katanya gitu saya nggak mau dapat buku oh my god ini berarti pertanda punya apa ya punya keinginan untuk maju ya Pak James karena ingin dapat buku kan wah ini saya bilang saya salut lah saya keren dengan mereka yang seperti itu nah Pak James kita sambung ya topik kita dan ada Pak Anwar Pak Anwar dari Surabaya yang bertanya ya Pak James biasanya saya sudah bikin rencana-rencana ya dari tahun-tahun sebelumnya juga pelajarannya gitu tapi kayaknya kok susah banget untuk di aplikasikan gitu ya goals-goals tadi gitu apa yang salah sih Pak James gitu terutama saya dengan tim ya kadang-kadang tim saya exciting gitu kan tetapi begitu sudah tidak dapat bonus kayaknya biasa-biasa lagi masa aja harus terus diguyur bonus katanya seperti itu Pak James mungkin bisa menanggapi silahkan oke yes Pak yang buat orang excited atau justru atau buat excitednya itu berkurang adalah satu gagal mencapai goalnya ya atau goal itu kan setahun tuh tapi agar supaya setahun itu bisa tercapai kan goal itu dipecah-pecahkan jadi bulanan betul ya bahkan mingguan yang buat orang jadi drop ya adalah 2-3 bulan berturut-turut goalnya gak tercapai targetnya gak tercapai ya sehingga dia rasa waduh goal ini makin jauh dari genggaman kita gitu loh ya dan kalau setengah tahun gak tercapai ya itu udah rasa hopeless deh gitu kan ya jadi penting sekali untuk make sure make sure ya goal itu dalam setahun tapi setiap periode entah satu bulan dua minggu satu dua minggu ya satu bulan itu periodenya itu capai jangan sampai meleset kejauhan oke kalau sudah meleset kejauhan sulit untuk catch up lah sulit untuk catch up ya oke dan untuk catch up itu yang mau kejar ya itu perlu energi dan capability yang lebih tinggi dan lebih luar biasa betul ya jadi pastikan ya kita pepetin apakah anggota tim kita atau diri kita supaya walaupun bisa ketinggalan jangan ketinggalan terlalu jauh oke ya apa yang harus kita lakukan supaya cegah hal itu terjadi make sure everybody has a daily plan daily activity oke yang gak ada sesuatu yang tercapai kalau action hariannya gak tepat oke jadi action hariannya itu harus tepat ya jadi kalau kita mau bangun otot kan ya ada dalam satu tahun ya hasilnya seperti apa tapi setiap bulan bisa lihat progresnya tapi agak supaya setiap bulan pun bisa ada progres-progres yang kecil kan harus rajin tetap rajin angkat beban misalnya gitu kan ya jadi dan angkat beban itu kan gak bisa dua minggu sekali betul harus ya paling lama dua hari sekali dua hari sekali dua hari sekali jadi aktivitinya dan konsistensinya harus dapat dulu oke dan kemudian kadang-kadang ada orang angkat beban tapi hasilnya gak kelihatan kenapa cara angkat bebannya salah cara angkat bebannya salah oke jadi karena cara angkat bebannya salah saya gym tiga bulan hasilnya masih biasa iya maju si maju tapi gak signifikan tapi teman saya dibimbing oleh PT personal trainer tiga bulan hasilnya udah beda jauh padahal kita gymnya sama frekuensinya sih sama durasinya sama dua jam tapi hasilnya berbeda kenapa tekniknya itu kurang jadi ada beberapa satu adalah tekniknya kedua adalah konsistensinya ya itu dua oke jadi kalau setiap bulan katakan bulan pertama bulan kedua sudah mulai meleset yang perlu diperhatikan adalah apakah frekuensinya yang kurang atau caranya kurang oke caranya kurang bagus oke dan kedua yang buat orang drop adalah sudah capai tapi gak diapresiasi nah itu ceritanya beda lagi nih oke tadinya gak capai sekarang sudah capai tapi gak diapresiasi lama-lama malas juga capai oke nah berarti ya berarti apa komitmen kita dengan manajemen harus baik lah betul ya kalau kita manajemen sudah janji kalau ini capai budgetnya komisinya atau insentifnya diturunkan nah harus diturunin kalau gak diturunkan ya gimana kita motivate orang betul atau kalau memang bukan soal duit berarti apresiasi apresiasi itu bisa jadi memuji dia dan sebagainya oke so pokoknya harus ada apresiasi bukan cuma atas pencapaian loh pak apresiasi atas improvement pun itu cukup menggairahkan ya walaupun belum capai tapi ada kemajuan kan nah itu pun diperhatikan itu dipuji dipuji orang itu akan jadi lebih lebih excited pak oke thank you pak pertanyaannya bagus sekali terima kasih oke baik pak jams kemudian ini ada ibu listia yang bergabung bersama dengan kita dari medan ibu listia pagi iya pak jams saya punya tim ya kalau misalkan pas lagi dapat pembekalan begitu kita mengundang narasumber itu semangatnya kayaknya membara katanya seperti itu ya pak jams tapi begitu ketemu dengan klien-klien yang susah gitu kan sudah ditolak beberapa kali ini kemudian langsung melempem dan merasa bahwa kayaknya saya gak pas nih bu katanya begitu ya kerja seperti seus nah gimana caranya menghidupkan semangat anak buah ini begitu ya pak jams dari ibu listia dan apakah dengan kita mengajak mereka bikin goals-goals yang kecil-kecil seperti itu pak jams itu akan membuat mereka bisa lebih exciting silahkan pak jams yes ibu listia now motivator ada dua orang bisa termotivasi oleh omongan orang jadi anda sebagai leader pun kadang-kadang di Monday morning briefing kan anda bisa memotivasi anak buah anda sehingga setelah briefingnya mereka tergairah lagi ya tetapi kalau di lapangan tetap gagal lama-lama kempes juga kan ya jadi ya tugas jadi kalau tim anda setelah undang motivator dia termotivasi berarti si motivator sudah menjalankan tugasnya kan betul ya kan dia sudah memotivasi tim anda anda mengaku tim anda sudah termotivasi oleh motivator berarti motivator itu sudah berhasil tetapi orang bukan cuma perlu dimotivasi orang perlu jurus nyata supaya dia bisa berhasil di lapangan oke dan kalau anda tanya tim sales anda ibu listia tanya mereka dua pilihan apakah kamu perlu dimotivasi ya diberi motivasi atau kamu perlu diberikan jurus-jurus nyata supaya kamu bisa atasi kendala di lapangan 90% orang sales akan bilang gak perlu motivasi kasih saya jurus nyata aja dengan jurus nyata saya berhasil saya termotivasi dengan sendiri betul kan jadi satu adalah anda harus beri kepada tim anda jurus-jurusnya how to-nya tekniknya kalau teknik sudah dikasih how to sudah bisa dia akan tahu dia akan tahu bagaimana caranya sudah tahu baru dipompa motivasi supaya dia mau betul dan dia mau dan begitu dia mau dia turun ke lapangan dia berhasil karena dia sudah tahu tapi kalau dikasih motivasi dia mau turun ke lapangan masih belum tahu tetap gagal betul kan jadi motivation is not the 100% solution how to is a solution didongkrat oleh motivasi motivasi tanpa how to kan kosong bayangin anda kasih tim anda semangat ya 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 tapi gak kasih senjata untuk perang mati juga dia di lapangan jadi motivation is not the total solution motivation is part of the solution training and motivation not motivation without training oke jadi artinya ini harus saling melengkapi begitu ya Pak seringkali kita juga sudah punya senjata pajamnya tapi kalau gak ada motivasi pun yang gak akan bergerak kira-kira seperti itu ya Pak dan motivasi itu berikan dia semangat walaupun gagal tetap dia mau coba tetap dia mau memperjuangkan nah itu motivasi tapi how to nya harus ada dulu oke baik kita akan sambung nanti untuk satu sesi yang terakhir ya masih dalam perbincangan proven steps to set exciting goals for 2022 dan kami masih mengundang anda bisa pergunakan line whatsapp kami di 0813 3250 3717 atau anda juga bisa akses kami melalui youtube dan anda bisa live chat disana kami tidak sesaat tetap bersama kami smart business talk smart business talk smart business talk with Mr. James Gwi from Akademia Education and Training Oma Bun Oma datang eh cucu Oma kakak sehat kan sehat dong aku kan suka makan buah dan sayur terus sering olahraga juga kan kata bunda bergerak itu sehat pinter cucu Oma apa kabar ma baik sehat sekarang kan mama rutin ikut senam lansia jadi berasa lebih seger oh ya syukur deh kalau gitu ayo mah kita makan ini kebetulan tadi baru panen sayur yang hidroponik dari kebun sendiri masih seger banget nih kebun sendiri mana kebunmu rumah sempit begini kemarin waktu orang posianu ngajarin berkebun hidroponik aku juga ikut dia dan belajar posianu kan sahabat kita sahabat masyarakat bener kan bener banget pesan ini disampaikan oleh kementerian kesehatan republik indonesia halo smart listener kalau jalan-jalan anda paling suka kemana nah indonesia itu punya 75 ribu desa wisata sayangnya semuanya belum terdigitalisasi padahal jika pariwisata indonesia bisa tumbuh dan berkembang 17 industri dalam ekosistem akan hidup seperti transportasi kemudian perhotelan restoran dan lain-lain yuk bergabung dalam smart business outlook 2022 yang akan mengangkat tema penguatan ekonomi digital di masa next normal gimana ya caranya bisnis dan usaha kita bisa berkembang dengan penguatan ekonomi digital gimana caranya pula membangun brand dan membrandingnya di masa next normal pastikan bergabung dalam acara smart business outlook dapatkan informasinya segera ke 0813 3250 3717 0813 3250 3717 smart business outlook 2022 didukung PT Bank Sentral Asia TBK senantiasa di sisi Anda BNI Life hadirkan solusi berikan proteksi Easy Life BNI Life Samko Pharma dedicated to your better life 95.9 Smart FM Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training Malah sini ada yang juga sahabat yang bergabung kita sampai di sesi yang terakhir but don't worry ya besok kita masih akan ketemu dengan Pak Ajems itu keren banget loh ya jadi pastikan buat Anda yang belum mendaftar ya ini bisa bergabung untuk acara besok masih ada kesempatan ya satu hari ini untuk Anda mendaftar dan untuk bisa dapat informasi lebih lanjut silahkan Anda WhatsApp ke 0813 3250 3717 Pak Ajems ada salam dari Padang kapan lagi nih perform di sana ajak-ajak kami lah untuk kita bikin acara di Padang right? dan cantumkan itu ya teman-teman di Padang cantumkan itu sebagai satu goal untuk tahun 2022 ya Smart FM dan James Gui hadir di Padang oke oke bisa masuk dalam rencana kita juga ya Pak Ajems oke dari Padang ingin bertanya begini gimana ya Pak Ajems cara menghilangkan rasa malas atau drop ya ketika kita mau set goals atau berapa tinggi lah kita boleh set goal artinya gimana caranya menghilangkan rasa malas dan seberapa tinggi ya goals yang bisa kita setting boleh tinggi-tinggi gak sih boleh atau kita harus mengukur kemampuan kata orang kan begitu ya ukur kemampuan juga begitu silahkan Pak Ajems yes dua pertanyaan ya Pak Ola ya satu bagaimana mengatasi rasa malasnya dijadwalkan masukin ke kalender Anda oke mau gak mau Ibu ya mau gak mau dijadwalkan ya hari Kamis jam 9 sampai jam jam 11 goal setting oke dijadwalkan ya kalau gak bisa kalau kalau meleset ya udah hari Kamis jadi Anda jadwalkan jam 9 sampai jam 11 goal setting ya jam 5 sampai jam 7 goal setting ya itu Kamis Jumat jam 7 pagi sampai jam 9 pagi goal setting ya Jumat sore jam 5 sampai jam 7 goal setting terus jam 8 sampai jam 10 goal setting oke hajar di kalender Anda 5 kali pasti salah satu Anda kerjakan oke bisa jadi yang Kamis jam 9 jam 11 itu miss ya sore ditagi lagi nih oh dijadwalkan jam 5 sampai jam 7 ah entah aja deh nah besok pagi ditagi lagi nih oke kalau Anda hajar di kalender Anda 5 kali dijadwalkan pasti salah satu terwujud oke ya so itu caranya untuk mengatasi rasa malas oke satu kedua ya kedua adalah Anda ajak teman Anda ya mendampingi Anda supaya Anda malas pun teman sudah hadir nih eh katanya mau goal setting yuk goal setting yuk aduh udah disini nih yuk goal setting jangan sampai saya datang sia-sia nih duduk nih goal setting jadi ada orang pepetin Anda oke nah jadi karena kalau udah malas tapi terlanjut teman sudah datang mau gak mau kan harus goal setting karena udah jadwal bareng nih goal setting bareng oke ini semua kisah nyata olah saya punya teman ya teman baik lah ya dia udah bertahun-tahun bercita-cita mau tulis buku ya setiap kali ketemu saya mau tulis buku Pak Jay saya mau tulis buku udah tiga tahun saya dengar dia mau tulis buku tapi belum mulai oke akhirnya saya bilang oke yuk saya juga pengen tulis buku ya yuk kita tulis bareng aja kita jadwalkan itu berapa ceritanya 5 tahun yang lalu ya saya jadwalkan 2 minggu 2 minggu oke full ya 1 hari 3 jam ya kita duduk bareng untuk tulis buku jadwal saya kosongin jadwalnya saya dia kosongin jadwal dia setiap hari jam berat jam 9 sampai jam 12 kita duduk bareng-bareng tulis buku dia tulis bukunya dia saya tulis bukunya saya oke dalam 2 minggu jadi kok dalam 2 minggu jadi sesuatu yang tertunda 3 tahun 3 tahun ya 2 minggu kenapa saya dampingi dia oke dan karena saya sudah dampingi dia saya kan ada waktu juga jadi saya juga tulis buku saya yang tertunda 1 tahun gitu jadi harus ya ada orang ya itu pertanyaan kedua adalah apa pertanyaan kedua ya olah ya kalau boleh gak sih atau seberapa tinggi ya goals itu kita harus buat itu loh Pak Acer goals itu yang Anda mau pasang boleh gila-gilanya oke ya yang penting smart kan ya yang penting specific measurable achievable realistic time oke goal itu bisa gila-gilanya tapi rencana kerjanya harus nyata oke ya kalau goalnya gila-gilaan gila maksudnya wah tinggi sekali tapi rencana kerjanya nyata dan bisa dikerjakan sehingga sedikit demi sedikit goal yang gila itu bisa tercapai kan goal yang semata-mata gila tidak gila kan tetapi kalau goal yang bisa tercapai goal yang membumi tapi rencana kerjanya yang gak masuk akal itu gak bisa ada wujud oke jadi semua tergantung bukan semata goalnya tetapi dari goal itu kita tarik mundur menjadi rencana kerja harian betul rencana kerja harian itulah yang satu doable bisa dilakukan dan benar-benar dilakukan nah kalau rencana kerja hariannya itu dilakukan goal setinggi apa juga tercapai kok gitu loh oke so kuncinya adalah dari goal tarik turun ke rencana kerjaan nah itu yang kuncinya disana oke goals boleh setinggi-tingginya tapi kemudian yang akan menentukan adalah bikin stepsnya itu ya Pak Jem sebelum kita kunci dengan bagaimana stepsnya gitu kita punya kalau di Indonesia itu tercapat ya capatan saya pakai capatan yang yang pernah saya baca dari BPS jumlah penduduk kita ada sekitar 270 juta dari 270 juta berapa banyak yang bikin atau yang yang melakukan setting goal sama yang enggak gitu Pak Jem perbandingan sulit untuk mengukur itu tapi kalau secara spesifik kita lakukan sampling aja kita lakukan sampling antara teman-teman kita yang 50 teman berapa yang lakukan goal setting buat pribadi ya buat pribadi bukan atas pemaksaan perusahaan harus angkut semua geraker di puncak bukan itu ya oke ya goal setting untuk pribadi oke mau untuk mau untuk keuangan mau untuk kesehatan terserah oke atau karir terserah antara 50 teman kita berapa yang buat goal setting itu samplingnya oke terjawab sudah ya jadi sebenarnya kita bisa menjadi bintang nih ya kan kalau kita berdasarkan yang sampling kecil tadi begitu kan Pak James ya kalau begitu stepnya deh Pak James kuncinya supaya kemudian pada saat kita membuat steps itu tuh benar-benar akan mengacu kepada goals yang akan kita capai itu terutama ini kalau bicara tentang 2022 ya Pak James stepnya adalah satu ya tadi kita sudah bahas di awal lebih spesifik sekarang stepnya adalah apa yang mau Anda capai kondisi Anda seperti apa 3-5 tahun dari hari ini oke baru tarik mundur agar supaya cita-cita 3-5 tahun itu bisa tercapai 2022 apa yang harus tercapai ya oke jadi 2022 merupakan tahapan dari pencapaian 3 tahun lah atau 5 tahun ya nah itu dirincikan dari segi 2022 apa yang mau dicapai secara spesifik smart ya spesifik measurable dan sebagainya oke berarti pasang angka oke goal harus ada angka goal gak ada angka bohong oke ya angka itu diturunkan dipecah-pecahkan menjadi angka setri triwulan lah ya kuateli 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 dan angka triwulan itu dipecahkan jadi angka bulanan oke ya nah angka bulanan itu ditarik turun menjadi aktivitas-aktivitas harian oke setelah itu sudah di plot baru Anda tanya-tanya kita tanya kepada diri sendiri ya apa halangan-halangan yang bakalan muncul yang buat saya ya tidak bisa laksanakan tugas saya atau walaupun saya jalankan tindakan aktiviti hari-harian tetap gak akan capai hasilnya apa halangan-halangan yang bakalan muncul antisipasi ke halangan antisipasi ke halangan oke dan berdasarkan halangan-halangan ini apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi halangan-halangan itu oke dan terakhir adalah apa yang harus saya memiliki ya bagaimana caranya supaya saya bisa capai goal itu dengan lebih cepat kemampuan kemampuan seperti apa yang harus saya miliki pengetahuan seperti apa yang harus saya miliki keterampilan seperti apa yang harus saya miliki dan lebih penting lagi saya harus kerjasama dengan siapa sehingga saya bisa capai goal itu dengan lebih pasti dan lebih cepat simple itu saja ya of course detailnya banyak yang bisa kita jabarkan tapi prinsipnya seperti itu siap siap prinsipnya ini tentu akan menarik ini kalau besok Anda bisa gali lebih banyak ya di acara Smart Business Outlook karena bukan hanya Pak Jim besok yang akan menjadi narasumber ya tetapi kalau Anda gak ingin kehilangan sesi atau momen bersama dengan Pak Jim segera dapatkan informasinya ke 0813-3255-3717 ya Pak Jim untuk mengunci perbincangan kita apa yang Pak Jim ingin highlight oke yes banyaklah yang harus kita belajar tingkatkan kemampuan kita so Smart Business yang hadir saya tetap ada event webinar selain dari Smart Business Outlook saya ada event tujuh kunci untuk jadi seorang manager dan supervisor yang efektif dan satu lagi justru topik ini how to set exciting goals for 2022 silakan Anda WA ke rekan saya untuk minta brosurnya oke 0813-1417-6735 sekali lagi 0813-1417-6735 atau Anda gak sempat catat DM ke saya aja di Instagram saya James Gwi oke ke Instagram saya James Gwi DM ke saya aja saya akan kirim informasi ke Anda ya segera so when you learn when you grow your income will grow oke Smart Listener ini yang saya juga sangat suka tadi saya langsung menangkap kata kunci itu ya belajar dan tingkatkan diri tidak ada jalan lain untuk bisa meningkatkan diri selain dari terus belajar dan berinvestasi leher ke atas kalau leher ke bawah itu udah habis setiap pagi kita buang gitu kan tapi kalau investasi leher ke atas kita makin bertambah makin bertambah sehat-sehat untuk Anda semuanya selamat berkarya untuk hari ini dengan sangat exciting begitu juga dengan Pak James ya doa kami Pak James sehat-sehat terus ya supaya bisa terus menginspirasi Indonesia kami pamit saya Olah Nerlija saya James Gwi have a fantastic day that was Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gwi from Akademia Education and Training brought to you by Smart FM Network on our live Mark James sampai jumpa Terima kasih.